Salam memulai Kristus, mari kita akan awali doa profetis pada hari ini. Kita tahu bahwa ketika puji-pujian dinaikkan di hadapan Tuhan, dan dia berkata Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika hadirat Allah datang, ketika hadirat Allah turun atas tempat ini, maka saya yakin kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir pada setiap kehidupan kita. Mari kita akan sembah Tuhan. Dan katakan bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap kehidupan umat-umatnya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah ku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah ku, besar kuasanya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menerita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari katakan sama-sama bahwa dia Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah ku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara. Yesus Allah ku, besar kuasanya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terukar, menyembuhkan yang menerita. Dia sanggup memulihkan hidup, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terukar, menyembuhkan yang menerita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sembah kami sembah, Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Jangan lupa, Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Jangan lupa, Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Dia lirkan, Dia lirkan kuasa dari tempat mahal tinggi. Jangan lupa, Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Jangan lupa, Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kami tinggikan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan Kami percaya anugerahmu cukup bagi kami Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan Pasti terjadi yang tepat pada setiap kami Terima kasih Bapak Kalau sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firmanmu Mari Tuhan, ujama setiap kami mendengarkan firmanmu Dan firmanmu yang berkuasa itu akan memulihkan kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur, amin Shalom membeli Kristus yang terkasih Di malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah Oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Membeli Kristus yang terkasih Sebagai orang yang percaya Hari-hari ini kita mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan Dan pergumulan tantangan itu bukan saja buat kita sebagai orang percaya Hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama Tetapi bagaimana kita menyadari ada kebenaran firman Tuhan Yang memberi kekuatan kepada kita Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat jelas Firman Tuhan dimulai dengan kata karena kuasanya Bukan tanpa alasan Sebagai orang percaya kita menerima kuasa ilahi Kuasa itu dianugerahkan kepada setiap kita Dalam bentuk segala sesuatu yang berguna Apa artinya segala sesuatu yang berguna Sebagai orang percaya menyadari Ada hal yang tidak berguna juga dalam kehidupan ini Tapi kalau kita tahu Ada anugerah yang luar biasa Yaitu kuasa Bahkan di dalam ayat yang ketiga Diakhiri juga dengan kata Memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Hal yang pertama yang harus kita sadari sebagai orang percaya Adalah hidup kita dilingkupi oleh kuasa ilahi Hidup kita dilingkupi oleh kuasa ilahi yang terus-menerus bekerja Sampai hari ini Yang kedua apa anugerah yang kita terima selain kuasa ilahi Anugerah yang kita terima adalah janji-janji Dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga dan sangat besar Ada janji-janji yang besar yang berharga dan sangat besar Berharga artinya sesuatu yang bernilai tinggi Yang harus kita terus jaga Yang harus terus kita pelihara Sampai segala sesuatunya terjadi Apa artinya yang sangat besar Janji-janji Tuhan bukan hanya berbicara secara kuantitas Tapi nilai kualitas Kata sangat besar Artinya tidak terlampaui oleh akal pikiran kita Maka kalau kita menyadari bahwa hidup kita Diliputi dengan kuasa Dan hidup kita berjalan dalam janji-janji Tuhan Seharusnya sebagai orang percaya Kita tidak pernah meragukan Akan panggilan kita Sebagai murid-murid Sebagai orang-orang Yang percaya kepada Yesus Kristus Maka ketika kita menyadari Ada janji Ada kuasa Kita sedang berjalan dalam kodrat ilahi Kodrat ilahi seperti apa yang kita terima Adalah kodrat ilahi Yaitu kehidupan yang kekal Bapak Ibu mempelai Kristus Banyak orang mulai ragu Tidak percaya akan kuasa Tuhan Ketika berdoa tidak pernah dijawab Ketika menanti janji Tuhan terlalu lama Sehingga tidak heran Orang-orang mulai meninggalkan Yang namanya iman Percaya Meninggalkan panggilan dan pilihan Maka malam hari ini Mari kita teguhkan hati kita Atas panggilan Atas pilihan hidup kita Karena kita dipanggil Kita dipilih Bukan karena kebaikan kita Tapi anugerah kita yang bekerja Dalam kehidupan kita Biarlah kuasa ilahi Melingkupi setiap kita Biarlah janji-janji Tuhan Yang sangat berharga Dan sangat besar itu Terus menjadi bagian Hidup kita Orang percaya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Mari semuanya kita akan Bersama-sama masuk dalam dua safat Pada malam hari ini Kita naik satu pujian Kau Allah yang besar Sebabannya dia adalah Allah yang besar Allah yang kuasa Dan Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan Kau Allah yang besar Acai dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Segala pujian Bagi-Mu ya Tuhan Hanya kau yang layak Kuatukan Kau Allah yang besar Acai dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Membuatku terpesona Segala pujian Bagi-Mu ya Tuhan Hanya kau yang layak Kuatukan Kau Allah yang besar Acai dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Terpesona Sekala pujian Bagi-Mu ya Tuhan Hanya kau yang layak Kuatukan Hanya engkau Tuhan Hanya kau yang layak Kuatukan Kuatukan Hanya kau yang layak Hanya kau yang layak Kuatukan Kuatukan Atas hidup kami Saat hidup acara Kami Atau anugerah-Mu besar atas bangsa kami Indonesia. Untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi bangsa ini, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasih anugerah-Mu, Engkau turunkan atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinetnya, Tuhan, mereka yang bekerja di pimpinan-pimpinan pusat Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuasamu Tuhan. Ada hikmat-Mu yang Engkau berikan atas para pemimpin kami yang di pusat sehingga mereka boleh mengatur jalannya pemerintahan, kehidupan bernegara, terus sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Gubernur Jawa Tengah dalam kuasamu semua jajarannya. Kami percaya Provinsi Jawa Tengah pun ada dalam kasih anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kalau hari-hari ini boleh terus mengalami pergumulan-pergumulan yang ada. Hikmat-Mu turun atas Gubernur kami. Wakil Gubernur semua jajarannya. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan semua dalam kuasamu. Terpuji namamu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di kota Salatiga ini Tuhan. memberkati Tuhan wali kota, wakil wali kota, memberkati musbidapest Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Baik itu DPRD, baik itu Kodim, Polres, semua pimpinan-pimpinan yang ada di kota ini. Kami serahkan semua dalam kuasamu. Karena kami percaya Tuhan Kau mengasih kota kami Salatiga. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk terus mengatur kota Salatiga. Menata kota Salatiga. Kami serahkan semua dalam kuasamu. Kami serahkan pemimpin dari pusat sampai dalam kota ini Tuhan dalam kuasamu. Berikan roh takutakan Tuhan. Sehingga menjalankan setiap pemerintahan dengan takutakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya anugerahmu besar atas kota Salatiga. Anugerahmu besar atas Jawa Tengah. Anugerahmu besar atas Indonesia. Terpuji namamu Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami mengangkat hati kami bersama-sama Tuhan. Membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan-kepergumulan yang ada di bangsa ini khususnya kami berdoa ketika hari-hari ini saat-saat ini bangsa ini sedang menghadapi pandemi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil supaya terus yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Untuk setiap langkah-langkah yang diambil yang terbaik untuk bangsa ini. Kami berdoa bersepakat malam hari ini Tuhan untuk penanganan COVID-19 kami minta anugerah dan hikmat Tuhan untuk boleh mengalir untuk setiap bidang-bidang yang boleh terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk Departemen Kesehatan khususnya para medis kami mendoakan mereka Tuhan beri kekuatan dan kesehatan yang maksimal yang daripada Tuhan. Kami percaya kekuatanmu boleh mengalir sehingga ketika mereka menjadi garda terdepan mereka boleh maju mereka boleh menghadapi dan menjalankan setiap tugas yang menjadi tugas-tugas mereka dengan luar biasa dengan baik dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan kalau hari-hari ini kami mendengar banyak orang yang sudah positif terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami minta kekuatan kesehatan yang maksimal kami berdoa Tuhan pemulihan boleh terjadi kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Kami percaya juga lewat semuanya ini mendatangkan kebaikan. Tuhan kami berdoa juga untuk setiap masyarakat secara umum kami berdoa Tuhan berikan kami kesadaran yang penuh untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan protokol kesehatan kami tidak mau melanggarnya kami mau berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah supaya kami boleh menjadi pribadi yang taat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aspek yang boleh terlibat juga untuk gugus COVID gugus tugas yang ada kami minta Tuhan anugerahmu boleh dilimpahkan sehingga mereka boleh pekerja mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka dengan baik. Bapak kami juga berdoa terkhusus untuk kota Salatiga kalau kami melihat hari-hari ini terus grafiknya masih naik kami minta anugerahmu Tuhan kami minta pertolongan Tuhan supaya kami khususnya yang di Salatiga ini boleh benar-benar mengalami kasih dan kuasa Tuhan khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemerintahan yang boleh terlibat semaksimal mungkin dengan upaya dengan kebijakan yang ada kami percaya Tuhan Engkau boleh memberi yang terbaik Tuhan dan terkhusus juga malam hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam ladang pelayanan Tuhan kami minta anugerahmu boleh terjadi Tuhan secara umum di bangsa ini dan juga secara khusus di kota kami Salatiga ada kurang lebih 94 gereja yang terlibat di dalam badan kerjasama gereja-gereja Salatiga kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Salatiga ini kami mendoakan kalau mereka beberapa waktu ini ada sebagian yang sudah boleh menjalankan ibadah secara offline kami minta anugerahmu boleh mengalir sehingga kerinduan jemaat juga boleh terjawab Tuhan tetapi ada beberapa gereja juga yang masih ibadah secara online kami terus mendoakan mereka juga Tuhan sebagai upaya terus dalam pengembalaan dalam gereja yang ada Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan para hamba-hamba Tuhan ini kami percaya tetap pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan hamba-hamba Tuhan ini lewat semua hal yang boleh dihadapi kami percaya kau boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada untuk menjadi berkat untuk menjadi saluran untuk menyuarakan suara kenabian kami terus berdoa untuk setiap program-program yang ada di BKGS khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan biarkan kami boleh gereja-gereja boleh bersatu hati bersama-sama bergandeng tangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan menyatakan shalom di kota kami salah tiga terima kasih Tuhan terima kasih kami akan melihat bahwa lewat gereja-gereja yang ada di salah tiga ini kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas kota kami salah tiga di dalam nama Tuhan Yesus haleluya kami juga mengangkat pada malam hari ini Tuhan teringat untuk proses belajar-mengajar yang sudah berjalan sejak tanggal 13 Juli lalu Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini sudah mengikuti proses belajar-mengajar Tuhan Tuhan berkati dalam beradaptasi ketika mereka menggunakan daring sebagai proses belajar-mengajar Tuhan berkati mereka Tuhan agar mereka boleh beradaptasi dengan baik menerima pembelajaran dengan baik mengerjakan tugas dengan baik Tuhan apa yang mereka hadapi adalah sebuah perubahan yang baru yang mereka juga harus jajaki Tuhan engkau sendiri yang mau menyertai mereka Tuhan anak-anak kami dalam proses belajar ini Tuhan sehingga apa yang mereka raih Tuhan mereka boleh mendapatkan pembelajaran dengan baik dan mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan dalam proses belajar ini dengan baik terima kasih Tuhan terima kasih kami berdoa untuk juga para guru yang membuat tugas-tugas dan menyelesaikan setiap desain untuk program pembelajaran daring ini Tuhan berkati Tuhan para guru agar mereka juga boleh menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik tentu hal ini juga merupakan hal yang baru buat mereka biarlah mereka para guru juga bisa beradaptasi dengan baik sehingga mereka boleh menyajikan pembelajaran proses daring ini dengan baik juga kepada anak-anak Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan kami juga ingat Tuhan buat lembaga-lembaga Kristen yang ada Tuhan yang berjuang bersama-sama kami menghadapi pandemi ini Tuhan baik rumah sakit-rumah sakit Kristen baik lembaga-lembaga pendidikan Kristen yayasan-yayasan Kristen radio-radio Kristen juga lembaga yayasan yang lain-lain yang bergerak di bidang sosial Tuhan yang selalu berasaskan pada kasih-Mu Tuhan berkati mereka Tuhan lembaga-lembaga ini ketika mereka boleh berjuang bersama-sama untuk membangun sebuah sistem yang baik untuk beradaptasi dengan baik dalam sebuah kondisi saat ini Tuhan terima kasih Tuhan atas berkatmu kepada mereka Tuhan dan pada malam hari ini kami serahkan semuanya dalam tanganmu dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus selamat kami hidup-hidup kami kami berdoa dan mengucap syukur syukur terima kasih Tuhan Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk stabilitas politik yang ada di bangsa kami Tuhan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi Tuhan kami rindukan Tuhan sebuah stabilitas politik yang aman dan terkendali Tuhan di negara kami Tuhan karena dengan keadaan yang aman terkendali perekonomian bisa berjalan dengan baik masyarakat bisa hidup dengan baik mereka bisa berinvestasi dengan baik dan kesejahteraan rakyat Indonesia juga akan meningkat Tuhan Tuhan kami berdoa Tuhan pulihkan stabilitas politik negara kami Tuhan Tuhan kami berdoa untuk para elit-elit politik yang mengendalikan stabilitas politik di negara kami Tuhan berikan mereka hikmat berikan mereka roh yang takut akan Tuhan berikan mereka roh yang ingin melihat orang lain bukan egois Tuhan berkati mereka Tuhan berikan mereka roh belas kasihan Tuhan agar mereka bisa mengerti dan bisa memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan dan bisa menjadirkan rakyat Indonesia Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami mungkin saat ini Tuhan dalam keadaan isu politik Sarah yang yang tidak baik dimana hal ini bisa berakibat buruk bagi bangsa kami bisa memecah belah setiap kami Tuhan bisa memecah belah setiap rakyat Indonesia di bangsa kami Tuhan kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang sengaja mengelontarkan isu-isu yang tidak baik tentang Sarah kau berkati mereka kau kasihi mereka kau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadikan mereka pulihkan mereka Tuhan ganti roh kebencian dengan roh belas kasihmu Tuhan segalala para terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami gak ingin bangsa ini terpecah belah kami gak ingin bangsa ini gak rukun tapi yang kami ingin Tuhan adalah kerukunan Tuhan karena dari kerukunan berkat Tuhan melimpa atas bangsa kami kami berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya Tuhan berkenan dan Tuhan mendengar setiap doa-doa kami pada malam hari ini terima kasih Tuhan terima kasih bagi dia segala pujian hormat dan kemuliaan sampai selama bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya 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 dan kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu untuk doa malam hari ini kami percaya anugerah-Mu turun atas setiap kehidupan kami nanti kami akan mengakhiri doa profetis ini Tuhan kemurahan-Mu terus nyata atas hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih mari kita akhiri doa profetis ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang ampunya kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin terima kasih selamat menikmati